Curan mor atau pencurian kendaraan bermotor masih menjadi salah satu kasus kejahatan yang sering terjadi setiap menjelang lebaran Dilansir dari Laman Humas Polri pada 16 Maret 2024 kemarin Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Paul Truno Yudo Wisno Andiko menjelaskan Sedikitnya, terdapat 1673 kejadian gangguan kamtip mas yang berlangsung dalam sehari yakni pada Kamis 14 Maret 2024 kemarin Sementara sehari sebelumnya, polisi mencatat ada sebanyak 1792 kejadian Adapun menurut Yudo, terdapat 5 jenis kejahatan tertinggi yang terjadi saat awal Ramadan tahun ini seperti pencurian dengan pemberatan atau curat dengan total 1169 kasus dilanjut dengan narkotika sebanyak 113 kasus dan pencurian kendaraan bermotor atau curan mor sebanyak 47 kasus Kemudian terdapat juga kasus lainnya seperti perjudian dengan 10 kasus serta pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus Tidak hanya itu Berdasarkan catatan pihaknya, pada 13 Maret 2024 kemarin sebanyak 308 kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan 282 kejadian yang terjadi sehari setelahnya Meski angka tersebut menurut 8,44% namun sebanyak 25 orang dinyatakan meninggal dunia 30 korban luka berat dan 262 lainnya mengalami luka ringan dari peristiwa kecelakaan tersebut dengan kerugian yang ditimpulkan yakni sekitar Rp609.477.000 Oleh karena itu, dirinya pun menghimbau kepada masyarakat agar selalu memasang kunci ganda pada sepeda motornya saat parkir maupun saat berada di rumah apalagi saat sedang berada di tempat umum serta menghindari pergi hingga larut malam guna menghindari aksi kriminal seperti pembegalan Terima kasih sudah menonton Ikuti terus berita otomotif dari Kompas.com Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton